Jadi pengajiannya terbatas karena mayoritas juga ada yang tidak bisa ngaji. Jadi kita bantu juga dengan seperti surat-surat yang... Hanya karena saling ejek di media sosial, 19 remaja dari kampung Wonocolo dan Rungkut bertemu untuk melakukan tawuran. Belasan remaja itu bertemu di Jalan Jemursari belakang Hotel Zoom Senin 27 Maret sekira pukul 1.30 WIB. Mereka hendak melakukan perang sarung bahkan ada yang berniat tawuran dengan menggunakan ikat pinggang dan besi. Namun saat mereka hendak ribut ketahuan tim Satpol PT Surabaya bernama Asuhan Rembulan. Petugas akhirnya melaporkan temuan itu ke Polsek Wonocolo hingga 19 anak itu akhirnya diamankan di Polsek Wonocolo. Kompol Bayu Halim Nugroho mengatakan setelah 19 pemuda itu diamankan langsung diberikan pembinaan rohani. Belasan pemuda itu dipanggilkan Ustadz untuk seharian melakukan ibadah semacam kegiatan pesantren kilat. Konsep pesantren kilat tersebut pertama anak-anak diajak salat subuh, lalu diajak mengaji dan mendengarkan tausiah dari Ustadz. Sesudah berbuka puasa mereka diwajibkan mengikuti ibadah sholat tarawih. Identitas anak-anak itu juga didata, orang tua, perangkat desa, maupun guru-guru mereka dipanggil. Bayu Halim mengimbau kepada para wali untuk selalu mengawasi anak-anaknya supaya tidak kembali terlibat tawuran. Jadi tepatnya tadi malam pukul 1.30 di Jalan Rai Jemuk Sari. Jadi ada pengaduan dari warga, ada informasi bahwa ada kerumunan pemuda ini berkumpul. Dan pada saat itu ada pengaduan langsung ke command center. Kemudian dibantu oleh petugas dari Pemkot, Aswar Rembulan. Jadi bersama warga, kemudian bersama petugas juga kami amankan sebanyak 19 anak. Yang setelah dilakukan pemeriksaan, mayoritas adalah warga Wonecolo. Dan setelah itu kami amankan di Polsek dan setelah itu kami lakukan pembinaan. Itu barang bukti waktu itu apa aja? Jadi pada saat diamankan, pada saat dibawa ke Polsek, itu barang bukti yang diamankan berupa sarung. Kemudian ada juga ikat pinggang. Kemudian ada juga besi panjang. Yaitu dipergunakan untuk mereka untuk melakukan, ada indikasi mereka akan melakukan tawuran. Tawur-sarung. Betul. Anak-anak itu dibawa umur atau gimana? Mayoritas SMA, SMK, dan ada juga yang SMP. Nah, depan seperti apa? Jadi, dari kami sendiri berupaya untuk melakukan pembinaan. Jadi, karena pembinaan kami sepeduknya juga sudah dilakukan sosialisasi. Kemudian sudah kami lakukan upaya preventif dengan cara patroli di dini hari sampai dengan sahur. Nah, setelah ini karena mereka sudah melakukan kegiatan ini, kami lakukan pembinaan. Dengan cara apa? Yaitu karena sekarang bulan Ramadan, kami lakukan pembinaan spiritual. Dengan cara apa? Melaksanakan ibadah sholat subuh. Kemudian juga mereka saya wajibkan juga sholat wajib. Kemudian ada pengajian. Kemudian juga nanti sebelum mendekati buka puasa, nanti akan ada tausia. Dan saya wajibkan mereka juga melakukan sholat tarawih. Setelah pas itu, nanti akan kami panggil orang tua sudah kami komunikasikan dan data-data sudah kami pegang semua. Orang tua akan kami panggil, kemudian perangkap desa juga akan kami panggil. Kemudian dari pihak sekolah, anak-anak itu juga akan kami surati. Gunanya biar apa? Tetap dilakukan pengawasan setelah kegiatan mereka sudah termonitor, ada potensi kerawanan-kerawanan yang muncul. Sehingga pada saat upaya pencegahan dan upaya tindak lanjutnya, tidak hanya dari petugas, tapi dari warga termasuk lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah juga membantu melakukan pengawasan secara melekat terhadap mereka. Ini semacam kayak pesantren kilat gitu ya? Kurang lebih demikian. Karena momennya cocok dan pas dan kebetulan juga kami punya masjid di pulsa ini dan kami punya salah satu takmir yang bisa membantu kami untuk melakukan kegiatan demikian. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.